Tahun ini Balai Bahasa Provinsi Bali kembali menggelar pemilihan Duta Bahasa Tingkat Provinsi Bali. Grand final digelar di Kampus Isiden Pasar dengan menetapkan IGD Hardika Kresna Wirawan dan Ninyoman Clara Listiadewi sebagai Duta Bahasa 2016 yang akan mewakili Bali ke tingkat nasional. Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali Wayantama mengatakan pemilihan Duta Bahasa sebagai upaya pembinaan bahasa dan menumbuhkan kesadaran penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kalangan generasi muda. Terlebih lagi kebutuhan penguasaan bahasa asing bagi generasi muda khususnya menyebabkan memudarnya keinginan untuk menguasai dan menggunakan bahasa Indonesia. Sementara penilaian menguasai bahasa asing adalah modal untuk mendapatkan informasi dan pergaulan global tidak sepenuhnya salah. Namun perlu diingat bahwa dengan menguasai bahasa asing tidak berarti melupakan keberadaan bahasa Indonesia. Kepertahanan bahasa Indonesia ada di tangan generasi muda sebagai generasi yang bertanggung jawab mempertahankan bahasa Indonesia. Bertepatan dengan 11 tahun pemilihan Duta Bahasa, kegiatan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2016 pada tahun ini akan menjadi bukti keberadaan Duta Bahasa dengan segala sumbangan pemikiran dan peranannya dalam mengambangkan budaya Bali di tingkat nasional. Ditambahkannya berbagai proses dijalani peserta sehingga mampu menghasilkan 10 besar dan pada akhirnya tersaring menjadi 3 besar untuk menentukan Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2016. ...memangkan bersama-sama yang sifatnya berkeseimbang untuk pendidikan yang lebih baik. Saya membutuhkan Duta Bahasa Provinsi Bali, mahasiswa ilmu komunikasi universitas budaya. ...bahasa ini adalah kita mengimplementasikan Sumpah Pemuda tahun 28, yaitu 28 Oktober 1928, itu bahwa kita telah membuktikan bahwa pentingnya bahasa Indonesia itu menjadi bahasa persatuan. Oleh karena itu, para pemuda, khususnya sebagai harapan bangsa, itu adalah generasi mahas kita untuk meneruskan perjuangan dalam hal meningkatkan persatuan dan kesatuan melalui bahasa. Hadir Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama, yang mengapresiasi kegiatan Balai Bahasa Provinsi Bali dalam pelestarian Bahasa Indonesia dan pelaksanaan pemilihan Duta Bahasa 2016. Diharapkan kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan agar mampu menularkan energi positif kepada generasi muda saat ini. Ini sangat penting sekali, dengan berbahasa Indonesia yang baik, kita bisa menunjukkan bahwa jati diri bangsa Indonesia itu ada gitu. Tanpa bahasa Indonesia yang baik, dari mana, where you from, itu tidak tahu. Saya berbahasa Indonesia yang baik, saya orang Indonesia, saya dari Indonesia. Nah, itulah menunjukkan jati diri bangsa. Tampil sebagai Duta Bahasa Terpilih IGD Hardika Krishna Wirawan dan Ninyoman Clara Listyadewi. Jaya dan Ratna, Bali TV